Menginstrusikan warga negara Indonesia yang berada di Gaza, Palestina untuk evakuasi. Liputan Nama SCTV berbincang dengan salah satu warga negara Indonesia di sana terkait kondisi mereka di tengah memanasnya konflik Israel dan Palestina. Intens kontak sesana, terus komunikasi. Sejauh ini, Alhamdulillah warga negara Indonesia yang ada di Gaza dalam keadaan sehat orafiat. Semua tidak ada yang jadi korban, baik korban luka atau korban jiwa. Kita minta doa dari semua pemirsa di Indonesia agar kita semua dijaga dan evakuasi. Dan kita sosialiskan juga kepada teman-teman BNI yang ada di Gaza. Kita masih menunggu lagi kabar lanjutnya, tapi kan pasti instruksi dari KBR sudah masuk. Kita semua diharapkan siap untuk di evakuasi sementara keluar dari Gaza. Gaza ini memiliki satu-satunya perbatasan keluar itu namanya perbatasan rafah yang menghubungkan antara gilae Gaza dengan Mesir. Jadi, walaupun evakuasi terjadi, maka bisa dipastikan kita semua akan di evakuasi ke negara yang bergantungan dengan Gaza, Palestina. Kemungkinan ya kita akan evakuasi, tapi ini masih belum kita ketahui. Karena agak sederhana, karena ada banyak regulasi yang harus kita lalui. Perbatasan rafah ini selalu padat sekali, banyak sekali. Setiap hari itu keluarga Gaza berusaha keluar, namun karena perbatasan masyiditas di perbatasan rafah ini, jadi kita belum bisa memastikan kapan depannya kita akan bisa di evakuasi.